Sampurasun para wargi, setelah sukses dan banyak menyita perhatian pada tahun 2019 silam, kini setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, Festival Obaso Aci Kabupaten Garut yang kedua kembali digelar dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Garut Dr. Helmi Budiman di Alun-Alun Garut, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jumat 1 Juli 2022. Helmi menyatakan, pihaknya kini sedang mengupayakan agar event-event yang diselenggarakan oleh Kabupaten Garut bisa menjadi event yang mendunia. Bagendit kita ingin adalah wisata yang mendunia, pepandaian juga demikian, termasuk festival-festival yang kita miliki, kita harus festival yang mendunia. Kenapa? Karena sekarang yang namanya midsos itu tidak mengenal batas negara. Sementara itu, Ketua Panitia Festival Baso Aci Garut, Dhani Omardien, menturkan. Festival ini sejatinya merupakan event tahunan, namun karena mewabahnya COVID-19, pihaknya baru bisa kembali menyelenggarakan Festival Baso Aci hari ini. Sekarang di sini ada di acara Festival Baso Aci Garut, ini adalah festival Baso Aci yang kedua, yang pernah kita laksanakan dulu 2019, itu yang kami glen, pertama dan satu-satunya di dunia, bahkan terbesar lah mungkin. Ada pendengar Baso Aci berkumpul dalam satu event itu. Nah, harusnya itu menjadi event tahunan, cuma ketika di 2020, ternyata nggak bisa karena ada pandemi lah. Di tempat yang sama, Kabit Pengembangan Usaha Kooperasi dan Usaha Mikro di Skop UKM Garut, Erni Herdiani berharap, melalui kegiatan ini bisa meningkatkan omset para pelaku usaha, khususnya pedagang Baso yang hadir secara langsung di Festival Baso Aci Garut. Harapan dari kita sebagai dinas kooperasi adalah pembinaan pelayanan terhadap para pelaku usaha mikro di Kabupaten Garut, sehingga dia bisa pemasaran, bisa berdaya saing, dan omsetnya lebih bisa mendunia. Sementara salah seorang pedagang Baso yang turut serta dalam Festival Baso Aci Garut, Eva Nurdiana mengaku menyiapkan stok banyak untuk menghadapi festival ini. karena menurutnya di event sebelumnya, pengunjung yang datang membludak. Bismillah, mudah-mudahan. Biar lancar di dunia. Lalu harapannya itu? Harapannya bisa lebih maju ke kedai saya. Yang isang mau yang di kedai ini juga. Biar lancar di dunia. Biar lancar di dunia.